Proses pencarian air Asia QZ8501 terus berlanjut. Memasuki hari kedua hilangnya pesawat airbus tersebut, Senin 29 Desember 2014, Badan Tsar Nasional Basar Nas Bangka Belitung memperluas wilayah pencarian sampai ke Pulau Nangka. Kepastian kita sampai dengan saat ini, kita masih dalam pencarian dari Los Kontek juga menuju sekarang ini ke Pulau Nangka dan rescue boat yang lain juga dari Tanjung Pinang, Palembang juga mencari. Namun kita belum ada kepastian untuk menemukan baik juga Puing maupun yang lainnya belum ada yang kita ketemukan. Sampai dengan saat ini kita belum dapat berita yang A1 ada diketemukan belum ada. Pesawat air Asia QZ8501 yang mengangkut 155 penumpang dan tujuh awak hilang kontak sejak minggu pagi. Pesawat tersebut diduga raib di sekitar peraitan Belitung Timur atau wilayah barat Kalimantan. Armada perang milik TNI dan kapal-kapal milik lembaga penelitian dikerahkan untuk melakukan pencarian pesawat air Asia. Terima kasih. 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 Terima kasih.